Halo guys, welcome back to Niara Home Youtube Channel Sebelum kita mulai, please klik tombol subscribe, share dan like-nya ya supaya channel ini bisa berkembang Guys, pernah gak sih kalian kepikiran untuk bikin dekorasi kamar ala kamar-kamar di drama Korea? Pencinta drama Korea pasti tau dong dekorasi interior di drama Korea dibuat dengan totalitas dan tentunya biaya yang tidak sedikit untuk menghadirkan vibe tertentu Namun, bukan berarti kalian gak bisa bikin dekor kamar seperti itu loh dengan budget yang lebih terbatas Salah satu drama Korea yang menarik perhatian karena dekorasi interiornya adalah What's Wrong With Secretary Kim Banyak penggemar yang tertarik dengan interior rumah Lee Yong Joon dan Kim Mi So di drama ini Kalian bisa lihat kan, rumah mereka di drama ini jauh dari kata luxury Tetapi lebih simpel, cute, lembut dan terlihat nyaman untuk ditempati Kalian bisa nih bikin dekorasi kamar yang terinspirasi dari rumah Kim Mi So ini Niara Home akan beberkan tips dekor kamar ala drakor yang terinspirasi dari rumah Kim Mi So dilansir dari Kpop Map Let's check this out Poin pertama adalah menggunakan warna terang Niara Home sudah punya contoh 3D modeling kamar yang terinspirasi dari drama What's Wrong With Secretary Kim Seperti yang kalian lihat tadi, interior kamar Kim Mi So didominasi oleh warna terang Untuk menciptakan vibe yang serupa dengan dekor kamar Kim Mi So, gunakanlah warna terang seperti putih, abu-abu terang, krem, atau beige Warna-warna ini juga akan bikin kamar kalian terlihat lebih luas Poin yang kedua adalah menggunakan material dengan tema natural Kalian bisa menemukan beberapa elemen interior dengan tema natural di kamar miskin Kalian bisa memberi sedikit sentuhan warna coklat kayu atau hijau untuk dekorasi kamar Gak usah material yang mahal Pilih material yang low maintenance Misalnya kalau kalian malas merawat tanaman Ganti dengan dekorasi dengan tema tanaman seperti bahan fabric dengan corak monstera Untuk lantai juga kalian gak mesti pakai parket kayu yang harganya mahal Kalian bisa ganti dengan laminate floor yang lebih murah Atau lantai vinyl yang sudah banyak dijual di pasaran Begitu juga dengan furniturnya guys Kalau pakai kayu solid memakan biaya yang tinggi Ganti pilihan furnitur kalian dengan bahan multiplex Dan finishing HPL dengan motif kayu yang tentu dapat menekan biaya Poin yang ketiga adalah menggunakan bahan fabric bermotif Material fabric dengan motif unik merupakan salah satu elemen penting pada interior kamar miskin Kalian bisa pasang bahan fabric dengan motif monstera atau corak tanaman lain sebagai bedhead Kalian juga bisa taruh karpet dengan motif unik untuk kamar kalian Dengan adanya bahan fabric ini dekorasi kamar kalian jadi tidak monoton Poin yang keempat adalah memaksimalkan pencahayaan alami Kamar miskin terlihat terang di mana cahaya matahari masuk dengan baik Jadi manfaatkan pencahayaan alami ini dengan baik guys Beri kesempatan sinar matahari untuk masuk ke dalam kamar Gunakan tirai atau gorden yang tipis dengan warna terang Terutama apabila kamar kalian memiliki ruang yang terbatas Sebaiknya hindari menggunakan tirai tebal yang justru akan menciptakan kesan berat Dan ruangan terkesan lebih sempit Poin yang kelima adalah memajang pernak-pernik lucu Salah satu ciri khas kamar Korea yang terlihat di drakor adalah penuh dengan pernak-pernik lucu Kamar miskin sendiri diisi dengan benda pajangan lucu Tetapi tidak terlalu ramai Letakkan pajangan atau pernak-pernik lucu secukupnya saja Dan usahakan tidak mengganggu aktivitas kalian di dalam kamar Misalnya kamu bisa meletakkan beberapa pajangan pada ambalan di atas meja belajar Atau alat tulis estetik yang kamu butuhkan sehari-hari di atas meja belajar Nah itu tadi beberapa tips dari Niara Home Untuk menciptakan dekorasi kamar ala drama What's Wrong With Secretary Kim Semoga menginspirasi kalian semua yang lagi ingin re-decorate kamar Jangan lupa untuk tonton terus video dari Niara Home See you guys on the next video and thank you for watching